assalamualaikum hai semuanya saya kegiatan hari ini selamat pagi alias selamat subuh ya di video nah kembali lagi ya di aktivitas dapur ya di dapur kita siap-siap dulu mau masak bekel dan sarapan pokoknya kalau emak pembukaannya pasti di dapur ya dan pastinya masak bekel gitu gak ada yang lain-lain gitu bersih-bersih apa segala macam itu urusan belakang diriku yang pertama pasti masak dulu ya apalagi kan pak suami bekel anak-anak bekel ya pasti yang diduluin adalah masak untuk sarapan dan untuk bekal ya nah terus tadi itu mah udah masak air tadi masih kelewat ya itu masih mau mandi dan airnya udah matung pahin ke ember nah lanjut masak lagi sekali lagi untuk mbak erin mandi nah untuk lauk kali ini kemarin mah udah bikin tumis kangkung kan beli dua ikat ya dan mah bilang untuk masak yang kemarin sama yang untuk hari ini nah kalau untuk hari ini itu enggak pakai cabe ya karena kan untuk mbak erin jadinya ya udah deh tanpa cabe nah terus disini ngedadar telur kalau ini enggak ketinggalan terus mah juga masih punya adonan bawan jagung masih pendek kulkas masih ada sedikit lagi tadi mah udah cium juga alhamdulillah enggak asem ya masih bagus ya terus ini mah goreng nugget juga nanti untuk bekalnya dan itu mah pas masak nasi jam 4 subuh itu udah ngeluarin ikan jadi nanti ikannya mau mah goreng satu ekor ikan itu ukurannya lumayan besar jadi nanti mau mah potong dua ya mau dibela dua gitu biar enggak terlalu gede ngelihatnya ya terus udah mateng nuggetnya lanjut kita goreng si bakwan jagungnya kira-kira kayak dua kali goreng lagi ya terus untuk apa lagi ya lauknya itu tadi nanti kalau ikan kan untuk pak suami ya bawa bekal ya sama kangkungnya terus anak-anak nugget ya lauknya tuh ada telur dadar juga terus ada bakwan jagung kalau itu untuk makan-makan cemilan pagi kayak temen ngeteh ngopi gitu ngabisin adonan bakwannya ya lanjut disini mah mau masak tumis kangkungnya ya tumis bawang merah bawang putih lagi masukin kangkung kasih air biar nanti sarapannya itu berkuah gitu khususnya untuk mbak Erin nah terus ditunggu sebelahnya ini ngabisin lagi itu ya dua kali kan sisa dua dua gorengan lagi nah ini tinggal dikasih bumbu-bumbu kenikmatannya terus tinggal dimasak aja sampai mateng dan untuk bakwan jagungnya juga udah mateng tinggal diangkat tiriskan terus lanjut kita goreng si ikannya nah tadi udah mah potong dua gitu ya udah dibelah dua nah tinggal digoreng aja nanti sisanya bisa untuk makan di rumah untuk sarapan atau makan siang nah ini langsung aja mah tirisin ya untuk si kangkungnya terus eh apa lagi ya oh iya sambal ya mah itu sebenernya tadi tuh galau mau nyambal apa enggak gitu ya atau mau pakai stok sambal yang ada di kulkas yang ini yang salah setan yang kemasan sambal ABC yang sambal terasi gitu tadinya mau gitu aja lah biar nggak terlalu takutnya kelamaan terus kayak nggak sempet gitu tapi mau pikir-pikir ini masih setengah enam masih sempet lah ya soalnya kan pak suami berangkatnya kayak sekitar jam setengah setengah tujuh atau jam enam lewat masih sempet lah ini buru-buru kita nyambal aja jadi udah mah itu ya nah apa udah mah siapin tuh cabai merah tomat bawang merah bawang putih nah udah di blender jadi juga ya gesit ya sat 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 dah ini udah mateng tinggal angkat lanjut nah sambalnya jadi juga nggak nggak jadi pakai sambal yang kemasan mah itu sedia atau stok sambal kemasan takutnya kalau misalkan nggak sempet masak sambal atau nyambal-nyambal lauk gitu terus kalau kesiangan gitu kan jadi ada sambal kalau biasanya kan mah bikin stok sambal gitu kan tapi kalau-kalau nggak ada stok sambal terus nggak nyambal juga kesiangan jadi ya alternatifnya itu pakai sambal ABC Alhamdulillah untuk menu hari ini ya udah jadi udah mateng lanjut ini agak siangan disini mah jemur baju ya jemur pakaian hari ini banyak cucian tadi pagi-pagi mah udah jemur terus ini siangnya jemur lagi yang salvox sama om tukang depan rumah jadi kemarin juga mah jemur kan ya terus ada om tukang juga lagi manjat itu lagi renov lagi bikin plafon gitu lah jadi kayak masih ngurusin depan gitu jadi kalau mau konten ke depan sini kelihatan omnya terus juga HPnya nggak mah taruh lagi di luar ya jadikan dulu waktu itu mah itu suka naruh HP di depan kalau ada mobil dua kan mah udah pernah bilang ya jadi kontennya tuh kameranya taruh di depan rumah sekarang udah nggak lagi karena nggak kelihatan soalnya pagarnya udah ditutup sama fiber jadi nggak kelihatan kameranya di depan mah nggak kelihatan dari kamera terus mah juga nggak bisa ngeliatin HP tapi takutnya ada orang lewat main 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 ambil aja nggak ketahuan jadi ya udah lebih aman HPnya dalam rumah aja terus lanjut ya disini mah nyetrika terus ini lumayan banyak banget setrikaannya disini mah nyetrika dulu baju sekolah sama baju kerja pak suami baju-baju pak suami ya baju mah nanti terakhiran aja nah ini udah sekitar jam satuan gitu itu mah mau istirahat dulu sebentar ya karena udah azan ini udah diulur-ulur waktunya udah jam 1 jadi kita istirahat dulu sejenak terus lanjut disini mah mau nyemil empe-empe ya jadi kita nggak makan nasi tadi mah udah makan nasi sekitar jam berapa ya jam 10-an lah ya nah ini udah jam 1 kayak udahlah males makan nasi jadi makan empe-empe aja nyemil itu juga sama aja sih ya kenyangin juga ya bikin kenyang sambil makan empe-empe sambil nonton mukbang orang lagi mukbang di tiktok ya lagi makan mie gacauan jadi pengen udah lama nggak makan mie gacauan soalnya sekarang ini tinggal disini kalau mau mesen gacauan pakai gofood itu jauh kalau di rumah yang lama itu kan lumayan lah ya nggak terlalu jauh pesannya itu di gacauan antasari gitu kalau udah tinggal disini kayak bingung mau pesen gacauan yang dimana ke antasari kejauhan ke wayahalim kejauhan terus ke yang mana lagi yang arah teluk itu kejauhan juga terus yang ke arah mana ya ke daton sana itu ya itu juga sama kejauhan jadi bingung mau gofood dimana nggak pernah makan mie gacauan yang di makan di tempat gitu loh nggak pernah soalnya ngelihat ngantrinya lama aja ngantrinya panjang aja udah nyerah duluan saya selesai makan pempe mah lanjut nyetrika lagi tapi mohon maaf banget nggak ada videonya soalnya hari ini tuh cetar membahana panasnya luar biasa jadi emak pikir udahlah nggak usah di videoin karena diriku udah gerah banget pakai jilbab pakai baju panjang segala macem jadi udahan dulu ya untuk videonya kali ini ya sampai ketemu lagi Assalamualaikum bye bye